Kepala Desa Mojo Sari, Kecamatan Sumber Suko Gatot Susianto dan Kasih Pemerintahan Imam Fatoni di gelandang Satreskrim Polres Lumajang, usai ditetapkan tersangka kasus penghutan liar pengurusan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kades dan perangkatnya ini terbukti melakukan sekongkol dengan meminta warga peserta program PTSL untuk membuat akta tanah sebagai syarat pengurusan program tersebut. Setiap akta tanah dipatok biaya Rp2.250.000 hingga Rp11.100.000 per bidangnya. Untuk melancarkan aksinya, Kades dan satu aparatnya itu membuat manipulasi data akta tanah yang waktu dan tanggalnya dimundurkan. Padahal dalam kepengurusan program PTSL, akta tanah tidak menjadi kewajiban. Di ketahui tahun 2023, Desa Mojosari mendapatkan jatah program PTSL sebanyak 500 orang. Kini, polisi masih terus mengembangkan perkara ini dan masih menyelidiki adanya keterlibatan pejabat kecamatan dalam kasus tersebut. Kalau kecamat selaku PPATS sudah kita periksa selaku saksi, nanti kita coba akan gelarkan bagaimana peran yang bersangkutan. Sekali lagi, kemungkinan besar akan ada tersangka baru dari kasus ini. Dan apa yang disampaikan oleh Pak BPN tadi, bahwasannya ini bukan pungli di PTSL ya. Jadi PTSL-nya clear, tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Tetapi mensre atau niat jahat dari kepala desa dan perangkat, serta dari beberapa pihak kecamatan yang melakukan pungutan dokumen untuk persyaratan pengurusan PTSL tersebut. Ini tidak terkait dengan pungli terkait dengan PTSL, tetapi lebih pada kegiatan pembuatan akte. Pembuatan akte ini meskipun dibita, tetapi bukan menjadi suatu kewajiban. Bukan menjadi suatu kewajiban dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi sekali lagi kami berterima kasih apabila memang ini sudah terbukti ya, sudah kita lihat semua bukti-buktinya ada. Jadi ini kita serahkan sepenuhnya untuk kemudian dilakukan tindakan hukum ya, untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus ini terbongkar setelah sejumlah warga peserta program PTSL protes ke kantor desa setempat. Polisi kemudian melakukan OTT dan menangkap kedua tersangka.